Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Semoga sih baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke, kali ini saya akan mereview sebuah senapan angin Bocap Deset ya Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, saya akan mulai mereviewnya dari depan sampai belakang ya saya akan mereview dari ujung laras sampai ujung popor dan saya akan mulai mereviewnya itu dari bentuk larasnya dan juga panjang larasnya ya Oke, kita langsung saja mulai mereviewnya Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras baja sim plus ya dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ini tuh dinamakan serombong ya dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 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 12 cm dan di ujung laras di ujung laras ini ada penutup laras ya ini tuh penutup laras pastinya penutup larasnya itu bisa dibuka ya ini bisa dibuka ya bisa dibuka seperti ini ya ini bisa dibuka penutup larasnya dan penutup laras itu sebagai variasi bisa juga itu kalian ganti menggunakan peredam ya intinya-intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 intinya peredamnya itu besar banget dan ODnya sudah OD38 ya ya dan untuk tabungnya ini tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya bukan tabung venom tapi tabung GSM dan di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya ini tuh sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya itu untuk memperikat antara laras dengan tabung sehingga itu kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan goyang dan pastinya akan tepat sasaran ya semisal kalau di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras itu senapan anginnya itu akan goyang-goyang ya antara laras dengan tabung itu akan goyang dan untuk kalian kalau kalau akan gunakan untuk berburu itu akan tidak tepat sasaran intinya itu akan goyang-goyang ya makanya di sini itu dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya itu memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung pastinya ya dan untuk apa namanya pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya ini tuh pengisian angin namanya dan pastinya pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kupler intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler dan untuk pompanya pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya itu ada di sebelah sini ya ada di bawah sini ini tuh manometer dan untuk kapasitasnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya intinya semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di penolkan ya biar senapan angin kalian itu tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilepihkan ya ya selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian chamber ya ini tuh chamber dan untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya pastinya itu bukan seri 7 tapi seri 6 dan untuk pengisian pluruh untuk pengisian pluruhnya itu ada di tengah-tengah chamber ini ya ini tuh pengisian pluruh dan pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin juga bisa kalian isi dengan single suit intinya pengisiannya sesuai selera ya intinya kalau kalian suka yang magajin bisa diisi dengan magajin kalau tidak bisa diisi dengan single suit gitu dan untuk bagian tarikan itu ada di sebelah chamber ada di sini ya ini tuh tarikannya namanya dan untuk tarikannya ini tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever pastinya tidak menggunakan tarikan blender lagi sehingga lebih enteng banget saat kalian gunakan ya dan pastinya itu ringan banget karena tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever dan untuk bagian trigger untuk triggernya ada di bawah sini ya ada di sini dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag bukan trigger klasik lagi tapi menggunakan trigger mag intinya itu mudah banget karena sudah menggunakan trigger mag ya dan untuk bagian setelan power untuk setelan powernya itu ada di belakang chamber ya ini tuh setelan power dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game yang kecil itu yang small game ya yang besar itu big game dan contoh buruan kecil itu semisal kayak burung, tupai intinya buruan-buruan kecil kalau yang big game atau yang besar itu kayak buruan apa ya intinya kayak baby, biawa intinya buruan-buruan besar yang berkaki empat intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik ya yang big game yang besar yang small game yang kecil selanjutnya saya akan membahas ke bagian belakang ya kita akan membahas ke bagian popor untuk popornya ini popornya ini menggunakan popor klasik ya yang terbuatannya itu dari bahan kayu maoni sehingga itu lebih awet pastinya dan pastinya itu sudah apa ya maya intinya pastinya awet dan pastinya tidak mudah patah ya karena pembuatannya itu dari kayu maoni dan di atas sini itu sudah dilengkapi dengan setelan pipih dan setelan pipih ini bisa kalian apa namanya maju dan turunkan gitu dan popornya ini pastinya sudah di finishing berwarna coklat ya itu cantik banget dan di belakang popor di belakang popor sudah dilengkapi dengan sandaran bahu dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander dan pastinya empuk banget karena pembuatannya itu dari karet mentah ya oke selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin bocap destet ini ya untuk harga senapan angin ini itu hanya 3.600.000 saja ya dan pastinya itu sudah free on care di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya ya karena ini tuh murah banget dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya kalian itu sudah mendapatkan 7 bonus ya dan di antara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magajin, peredam, dan juga STKS intinya bonusnya ada 7 bonus ya intinya bonusnya banyak banget cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu pastinya ada 2 cara ya ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa digenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar ya saya dia pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah